Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai YouTube ketemu lagi dengan saya Nurani suwarto heavy cooking untuk hari ini saya ingin berbagi resep yaitu sayur oyong campur tempe kuah santan ini membuatnya sangat mudah ya teman-teman dan bahan-bahannya ini murah meriah cocok juga buat ide menu sehari-hari untuk gimana cara membuatnya simak terus ya videonya untuk bahan-bahan yang saya gunakan ya ini ada oyong atau MS atau gambas ya teman-teman Nisa menggunakannya 500 gram Nisa sudah kupas kulitnya ya kemudian potong sedang setelah semuanya dipotong kemudian saya sisihkan untuk bahan selanjutnya ini saya juga menggunakan tempe satu papan kemudian saya potong ya teman-teman ini motonya agak besar ya atau sedang supaya waktu dimasak ini tidak hancur ya teman-teman kemudian saya potong menjadi dua bagian untuk bumbu tambahannya ini ada lengkuas satu bujari daun salam tiga lembar setelah selanjutnya ini saya akan membuat bumbu halusnya ya teman-teman ada kemiri tiga butir yang sudah disangrai ya lalu ada ketumbar satu sendok teh ini saya menggunakan ketumbar utuh ya boleh juga ketumbar yang sudah dihaluskan atau ketumbar bubuk kunyit satu ruas jari jahe satu ruas jari bawang merah 12 siung ini yang kurang kecil ya teman-teman bawang merahnya lalu ada bawang putih 4 siung dan cabai merah keriting 5 buah ini sudah saya potong-potongnya supaya menghaluskannya lebih mudah dan saya tambahkan juga garam 1 sendok teh saya menggunakan garam kasar ya kemudian tumbuk halus bahan bumbunya ini menghaluskannya boleh pakai blender atau chopper ya atau manual begini pun boleh ya teman-teman sesuai selera ini setelah beberapa saat ya bumbunya sudah halus kemudian saya sisihkan selanjutnya ini ada santan saya menggunakan santan kekentalan sedang 500 mili dan juga ikan teri ya teman-teman 50 gram ini untuk banyak sedikitnya sesuai selera ya ikan terinya untuk step selanjutnya oke ini saya sudah siapkan wajan dan beri minyak lalu panaskan ini saya menggunakan minyaknya sedikit saja ya teman-teman lalu goreng ikan teri dan masa menggunakan api sedang ini setelah ikan terinya sudah kuning kecoklatan lalu saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya ada bawang putih bawang merah lalu ada cabai dan juga ada jahe ketumbar kemiri dan juga ada kunyitnya kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata dan masak bumbu sampai benar-benar matang ya dan mengeluarkan aroma wangi saya tambahkan juga cabai rawit utuh ya ini opsional ya teman-teman cabai rawitnya kemudian daun salam 3 lembar dan lengkuas 1 ibu jari ya kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata ini untuk cabai rawitnya boleh ditambahkan atau tidak ya teman-teman karena tadi sudah menggunakan cabai merah keriting ya masak bumbu sampai benar-benar matang dan mengeluarkan aroma wangi supaya tidak bau langung atau bau bumbu mentah ya ini setelah bumbunya benar-benar matang kemudian saya masukkan tempe dan aduk-aduk sampai tercampur merata dengan bumbu dan saya tambahkan dengan sedikit air saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya yang belum subscribe subscribe ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap video ada notifikasinya dan insya Allah ada menu-menu dan resep setiap harinya ya kemudian saya tambahkan penyedap setengah sendok teh dan gula pasir satu sendok teh ini tempenya sudah matang ya teman-teman kemudian saya masukkan oyong atau gambas atau emes ya di setiap daerah itu penyebutannya beda-beda ya teman-teman lalu diaduk-aduk setelah tercampur merata kemudian saya masukkan santan 500 ml ini saya menggunakan santannya kekentalan sedang ya kemudian diaduk-aduk ya teman-teman ini saya aduk-aduk supaya santannya tidak pecah ya ini masa oyong jangan terlalu lama ya teman-teman ini sudah matang ya teman-teman jangan lupa untuk dites rasa ya apa yang kurang boleh ditambahkan gula, garam, dan penyedapnya karena setiap orang itu mempunyai rasa dan selera masing-masing setelah dirasa pas kemudian angka dan siap untuk disajikan dan ini hasilnya ya teman-teman sayur oyong campur tempe, kuah santan ini membuatnya sangat mudah sekali ya dan juga rasanya sangat enak ya membuatnya simple cocok juga buat ide menu sehari-hari saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir selamat mencoba dan happy cooking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba